Dari informasi yang diterima kedatangan tim Kejari Palembang tersebut merupakan pembedahan kantor BPN terkait kasus gratifikasi atas terdakwa AZ dan J yang berapa waktu lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kota Palembang. Kasih Intel Kejari Palembang, Budi Mulia SHMH melalui Kasupsi Penuntutan Pirsus Kejari Palembang, Hendi Tanjung SH dalam rilisnya Jumat 25 Februari mengatakan Pengelidahan dilakukan terkait dua tersangka AZ mantan kasih hubungan hukum BPN Kota Palembang dan Jika selaku kasih penataan dan pemberdayaan BPN Kota Palembang yang saat itu menjawab sebagai baritia penertipan sertifikat pada program PTSL di tahun 2019. Dari pengelidahan tersebut dihatikan mengamankan sejumlah dokumen dari BPN Palembang diantaranya sertifikat dan satu unit komputer yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus gratifikasi ini. Sebelumnya penyidik tipsus Kejari Palembang resmi meretakkan dua tersangka yakni AZ dan JK terkait kasus dugaan gratifikasi program pendaftaran tanah sistematis atau PTSL tahun 2019. Adapun modus kedua tersangka dalam kasus tersebut, diduga telah menerima gratifikasi disinyalir mendapatkan puluhan hektar tanah di Kelurahan Karyajaya Ketapati Palembang dalam proses penertipan sertifikat hak milik melalui program PTSL tahun 2019. Timur 13 Ketapati Palembang Terjemahan Kalah kinda mengenali teman teman probat